bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah nonton lagi disini dan hari ini gue pengen nge-share perjalanan gue 7 hari mencari cuan dari produk digital dan ini gue dokumentasi dalam bentuk video real sepanjang jadi nanti bakalan gue taruh video disebelah sini dan temen-temen bisa cek juga kalau misalnya mau pengen tau itu ya part-partnya gitu bisa langsung ke instagram gue di at hidayat nur em disini juga dan apa namanya gue juga akan ngebuka dashboard gue karena ini gue ngiklanin produk digitalnya itu jadi gue gak secara organik doang tapi gue juga ngerjainnya secara ngejual secara pay traffic gue pake pay traffic gue pake facebook ads jadi nanti gue akan kasih liat gimana apa namanya gambaran di dashboard gue gitu di penjualan produk digital ini ya jadi silahkan disimak dulu perjalanannya disini oke ya bismillahirrohmanirrohim ini adalah tantangan buat diri gue sendiri jualan produk digital dalam 7 hari dan ini langsung gue kasih liat penjualan hari pertama gue ini 1 Juli pendapatan gue sekarang masih di 500 ribuan oke kita liat nanti ya di hari ini 1 Juli ya temen-temennya kita liat nanti di tanggal 2 oke bismillah ya itu adalah penjualan hari pertama gue cukup lumayan lah ya itu baru mulai tadi malam jam 1 oh iya ini gue jualannya organikan plus pake ads ya gue pake ngiklan di meta ads 100 ribu perharinya jadi ya bisa di perhitungin nanti di hari ke 7 aja ya diliat apakah iklannya boncos atau enggak dan apakah produk digital itu beneran menguntungkan atau tidak oke jadi sampai jumpa di hari selanjutnya ya ini udah ganti hari dan masih berlanjut di challenge gue 7 hari jualan brok digital dan ini adalah hari kedua mari kita liat mayar gue udah dapet berapa ini adalah hari kedua tanggal tuh 2 Juli ya kemarin tanggal 1 Juli udah dapet 1,6 Alhamdulillah Masya Allah ya jadi udah dapet segitu Alhamdulillah semoga besok jauh lebih banyak dan semoga iklannya jadi makin winning gitu ya amin kita cek lagi besok ya bismillahirrahmanirrahim ini adalah hari ketiga dimana total dari 7 hari perjalanan gue untuk mencari cuan dari produk digital kita liat penghasilan gue di hari ketiga ya teman-teman nah ini pendapatan udah di hari ketiga Masya Allah kita liat tanggal 3 ya 3 Juli ya dan ini udah dapet sekitar 2,2 oke gas lagi Bismillah nah itu adalah penghasilan gue di hari ketiga Insya Allah bisa lebih tambah lagi karena kurva di ads nya itu bagus banget jadi kita liat lagi nanti di hari keempat sampai ke tujuh oke warahmatullahi wabarakatum Bismillahirrahmanirrahim ini adalah perjalanan tujuh hari gue mencari cuan dari produk digital jadi jualan produk digital dan ini udah hari keempat dan kita liat dulu pendapatan gue di hari keempat jualan produk digital gas tanggal 4 Juli ini kita liat dulu mayor ada berapa ya Alhamdulillah ada 3,3 kita refresh dulu tetep segitu teman-teman ya Masya Allah ya jadi itu pendapatan gue udah dapet segitu Alhamdulillah dan itu menurut kurva yang gue liat di dashboard metanya itu masih bisa meningkat jadi budgetnya gue naikin dari yang 100 ribuan jadi sekarang udah jadi 300 ribu per day-nya ya jadi kita coba liat nanti hasilnya gimana di hari kelima besok oke warahmatullahi wabarakatum ya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah hari kelima dari perjalanan gue tujuh hari jualan produk digital jadi kemarin kan gue udah ada video satu hari pertama sampai hari keempat dan ini adalah hari kelimanya kita liat apakah penjualan gue meningkat atau enggak sudah hari kelima nih tanggal 5 Juli teman-teman cek dulu tuh 5 Juli ya kita langsung buka mayar aja mayar dulu kita liat iya Alhamdulillah dapet 5,9 kita refresh ya masih segitu Masya Allah ya oke nah itu dia penghasilan gue di hari kelima ini dan kurvanya masih lumayan naik dan Alhamdulillahnya ads gue juga udah gue naikin sekitar 300 ribuan per day-nya dan gue tinggal tungguin aja hasilan nanti di hari ke-7 bakal dapet berapa kira-kira ya teman-teman ya oke Barakallahu'alaikum ya Bismillahirrahmanirrahim ini udah siang dan ini adalah hari ke-6 dari perjalanan gue 7 hari mencari cuan dari produk digital dan kita liat pendapatan gue di hari ke-6 ini oke udah tanggal 6 dan ini hari ke-6 berarti ya teman-teman ya kita liat sekarang layar udah berapa kita liat dulu Bismillah pastiin ya ini tanggal 6 nih tuh tanggal 6 ya Sabtu kita refresh dulu ya Alhamdulillah dapet 7,5 Masya Allah masih harus berlanjut ke hari ke-7 berarti besok hari terakhir Bismillah ya jadi gitu penghasilan gue udah segitu Alhamdulillah dan tinggal sehari lagi dan besok gue akan kasih liat finalnya berapa totalnya terus sama gue spending berapa buat iklan juga gue kasih liat Insya Allah ya kalau gue gak lupa oke Barakallahu'alaikum Bismillahirrahmanirrahim akhirnya sampai juga di hari ke-7 dimana perjalanan 7 hari mencari cuan dari produk digital nah gue mau kasih liat hari terakhir gue dapet berapa di penjualan produk digital gue yaitu ebook, template sama e-course kita liat nih hasilnya ini udah tanggal 7 liatin ya tanggal 7 kita cek dulu sekarang tanggal 7 dulu tuh Sunday kita cek mayarnya Masya Allah ada 8,2 kita refresh dulu ya gak berubah langkahnya segini ya Alhamdulillah berarti di hari ke-7 ini kita udah dapet 8,2 juta jadi gue maksimal niklan berarti sepekan itu dapet 8 jutaan nah jadi itu adalah hasil dari penjualan gue selama 7 hari bener-bener 7 hari dengan menggunakan pay traffic sama organik jadi organiknya gak terlalu banyak gue hanya kencengin di pay traffic lewat facebook ads ini dashboardnya temen-temennya gue kasih liat budget awalnya pake 100 ribuan sampai di hari ke-4 kalau gak salah gue udah mulai naikin di 300 ribu perharinya jadi gue dapet segitu dan kalau ada mau belajar juga untuk bikin produk digital terus tau cara jualnya gimana langsung aja ikut kelas digicuan project gue yang ada di bio atau langsung cek link di deskripsi ini nanti kita belajar bareng-bareng di kelas digicuan projectnya yang ada group membernya juga jadi nanti temen-temen semua bisa nanya sama gue langsung secara real time disitu dan gue insya Allah bakal bales juga nah oke itu adalah apa namanya video-video gue selama 7 hari dan bisa cek beneran bisa dicek sendiri di instagram gue itu gue dokumentasiin dari hari ke hari ke hari gitu ya dan gue pengen kasih liat juga ini dashboardnya temen-temen ya kita langsung aja ke dashboardnya oke jadi ini tuh dashboard gue yang udah gue jalani selama 7 hari dan ini hari ke-8 ini tanggal 8 temen-temen ini tanggal 8 dan gue tarik mundur dulu dari tanggal 1 ke tanggal 7 ya temen-temen ya gue tarik mundur dulu nih nah ini keluarkan datanya nah ini kan sebenarnya gue ngejalanin 3 campaign 1 2 sama ini 3 nah berhubung yang ketiga ini emang jelek mahal bukan jelek sih bak mahal ini 43 ribu per per akuisisinya jadi gue matiin tuh gitu nah gue pindahin budgetnya kesini kesini sama kesini nah kenapa gue pindahin ya karena gue pengennya ini growth aja iklan yang ini tumbuh aja gitu terus cara bacanya adalah ini gue kasih lihat ya temen-temen ya ini kan gue amount spend itu artinya adalah gue udah belanjain berapa sih selama 7 hari itu ke facebook ads ya gue belanja 1,8 20 itu tuh uang yang udah gue keluarin untuk beriklan di meta ads dan gue dapet berapa nah kalau menurut data di dashboard ini gue dapetnya cuma 6,7 gitu nah kalau di mayar gue kan di pas hari ketiga itu kan gue dapetnya 8 jutaan nah itu karena ditambah sama organikan karena kan gue juga selain ikan kan gue organikan gue bikin konten harian yang mana akhirnya orang juga beli dari situ gitu jadi gue gak gak melulu sama ads gitu nah berarti perbandingannya adalah 8 juta dikurang 6 juta kan ada 2 jutaan jadi gue kurang lebih organikannya 2 juta dan iklannya gue dapet 6 jutaan nah terus untung gak sih iklan bang ya kita lihat aja ya gue iklan 1,8 terus gue dapet sekitar 6 jutaan nih kalau kita ngomongin pake ads aja ya jadi kalau misalnya anggap aja nih 1,8 kita pukur rata jadi 2 juta deh misalnya 6 juta 6,3 kita ambil digampangin 6 jutanya kalau 6 juta dikurangin 2 juta kan masih ada 4 juta berarti selama 7 hari gue udah dapet 4 juta gitu jadi sepekan tuh gue dapet 4 juta jadi kalau misalnya emang gue rajin sih sebulan 4 juta kali 4 kali kan berarti kan 4 minggu kan 4 pekan kan 4 kali 4 16 jutaan lah ya harusnya ya dapetnya gitu kira-kira temen-temen ya tapi kan apa namanya itu masih baru spekulasi gue dan itu baru perhitungan teori aja kita gak tau di lapangannya gimana di marketnya gimana apakah ini akan turun gitu si iklan gue atau bakal terus naik gitu malah bakal lebih besar lagi juga kemungkinannya ada jadi inilah beriklan gitu kita lihat datanya ini kalau misalnya emang udah jelek tinggal diturunin dinaikin lagi yang baru gitu-gitu ya ya pokoknya gitulah intinya beriklan di Meta Edge ini untuk produk digital menurut gue sangat cuan dan sangat apa namanya patut diperhitungan dan buat temen-temen semua yang belum punya produk digital menurut gue segera bikin segera punya kalau bisa gitu ya karena produk digital tuh kan gak sebatas sama ebook aja gak sebatas sama template aja ada banyak banget yang bisa temen-temen bisa pelajarin dan beneran bisa apa aja temen-temen produk digital tuh karena produk digital tuh sesuatu yang ada di dunia digital yang akhirnya eh yang basicnya kalau menurut gue pribadi ya gue gak tau ya kalau yang mentor lain bilang tapi menurut gue pribadi sebagai pelaku cuma ada dua nih yang kita jual di dunia digital atau produk digital yang pertama tuh skill yang kedua tuh informasi jadi antara lo ngejual skill atau lo ngejual informasi itu aja nah dua hal itu dikemas dalam satu bentuk output yang akhirnya dijual dalam apa dikemas dikemas dalam sebuah produk nanti jadinya berjadi produk digital gitu temen-temennya jadi outputnya macem-macem ada ya tadi kalau misalnya lo pengen ebook ya ada ebook ada template ada printable ada preset ada e-course ada webinar macem-macem banget jadi banyak banget yang bisa di apa namanya dikembangin dari skill sama informasi yang kita punya gitu dan akhirnya bikin orang mau beli gitu nah kalau lo pengen belajar juga bisa cek link di deskripsi disitu ada link buat ikut kelas gue di Gicuan Project disana gue ngajarin buat temen-temen semua yang dari nol belum tau apa-apa tentang produk digital ataupun udah tau tapi pengen bikin produk yang siap jual gitu ya jadi di kelas itu nanti ada member clubnya juga iyalah member club jadi ada membernya juga member groupnya juga disana ada 100 lebih 125 lebih orang yang belajar sama gue bareng-bareng untuk bangun produk digital dan disana gue jawabin secara langsung tanpa pake admin jadi temen-temen semua gak usah khawatir disana bener-bener sama gue langsung dan bener-bener bisa konsultasi secara langsung ya oke jadi silahkan cek link di deskripsi atau cek aja langsung ke www.mustdie.web.id slash dcp oke nanti gue sertakan pokoknya linknya di deskripsi ya yaudah segitu dulu perjalanan gue cari cuan dari produk digital selama 7 hari nanti mungkin gue akan bikin lagi challenge-nya dalam sebulan mungkin atau 2 pekan gitu ya pokoknya ntar gak tau deh idenya gimana nanti gue akan bikin lagi bener-bener ya yaudah gue pamit ya terima kasih banyak udah nonton jangan lupa di komen kalau misalnya ada pertanyaan dan follow vlog gue di instagram gue di hidayatnurem dan subscribe kalau misalnya gak keberatan oke gue pamit assalamualaikum